Pembangunan yang terletak di Air Madidi Atas, Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di Jalan SBY diduga ilegal karena belum memiliki izin. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PMPTSP nyinut melalui Sekretaris Janssen Mateos SE, MSI, pembangunan tersebut belum mengantongi izin. Jadi ada satu bangunan yang kemarin kita turun lapangan, ada informasi dari masyarakat bahwa ada bangunan itu terlalu dekat dengan jalan. Jadi pada waktu kami turun lapangan dengan bidang terkait, memang bangunan tersebut dekat dengan jalan. Dan pada waktu kami konfirmasi ke pemiliknya, betul tidak memiliki izin. Jadi bangunan tersebut tidak mengantongi izin. Jadi pada waktu kami menginformasikan kepada mereka, agar kalau seumpamanya untuk menuruskan bangunan ini, dia harus mengantongi izin. Dan setelah itu kami lihat tetap ada pembangunan, sedangkan kami sudah menunggu mereka agar membuat izin di Dinas Penang Modal dan Perayaan Terbaru Pintu. Tapi mereka mungkin tidak mengindahkannya, makanya kami menghubungi Kasatpol BP untuk dapat menindak tegas bahwa bangunan tersebut harus mengantongi izin. Dari Minahasa Utara, Saiful Damopoli mengabarkan.